Halo semuanya, kembali lagi di channel Rikza Muhammad Oke kita mau mengucapin selamat hari raya bagi kalian yang nonton video ini setelah hari raya Ataupun kalau misalnya kalian nonton video ini sebelum hari raya Selamat menjalankan ibadah puasa Ngomong-ngomong masalah hari raya, kita mau reaksi apa sih Din? Kita mau reaksi perbandingan, nggak perbandingan ya Mungkin setelah lebaran di Malaysia itu tradisinya kayak gini Di Malaysia itu kayak gini Kalau di Indonesia mungkin kami bakal nambah-nambahnya sedikit ya Kalau emang sama gitu Jadi kalau orang di Malaysia sama yang kita reaksi boleh nambahin juga di kolom komentar Oke langsung saja kita reaksi Selalu itu jangan lupa follow instagram kita di atas Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe Perbisaan Hari Raya Idul Fitri Antara Malaysia dan Indonesia Raya atau Lebaran? Hmm Kita mulakan dengan hal-hal yang panggilan dahulu ya Iaitu dari segi panggilan itu sendiri Rakyat Malaysia menemukan satu syawak sebagai Hari Raya Ucapan klasik yang sering diucapkan ialah Selamat Hari Raya Sementara di Indonesia pula Istilah yang masyur adalah Lebaran Selamat Lebaran Kalau di Malaysia Lebaran ini jarang menjadi kalimat ucapan Ia hanya dipakai untuk ucapan rasmi Atau bertulis mata-mata Begitu juga ucapan Hari Raya bagi warga negara Indonesia Yang kedua Lagu Raya Malaysia lebih banyak Hmm Jau sikit Lagu Raya di Malaysia merupakan sebuah mantra Atau lagu rasmi yang diulang-ulang setiap tahun Boleh penyanyi-penyanyi legenda Malaysia Sejak di era almarhum P. Ramli Tinggalah Zaman Dato' Siti Nur Haliza Ia menjadi lagu wajib yang menghiasi pagi raya Dan sepanjang bulan syawak Biasanya lagu raya Malaysia pernah ada sedih Dan mendayu-dayu Yang membuatkan hati bilu Mengenangkan masa lalu Hmm Ini sedikit berbeza dengan lagu raya Indonesia Boleh dikatakan tidak ada lagu tradisi raya di Indonesia Hmm Yang ada pun adalah lagu baru oleh artis-artis terkemuka terkini Itu pun tidaklah sebanyak seperti di Malaysia Hmm Yang ketiga Takbir di Indonesia lebih bersemangat Di Indonesia lawan takbir semakin memucap pada malam hari raya Semua umat Islam Yang kecil atau besar Tua atau muda Akan mengelilingi bandar dengan menaiki bas Motosikal Untuk melawangkan takbir Menggunakan pembesar suara Di Malaysia juga ya Ketua ni Sebelah yang disebut Takbir keliling Riuh rendah Bandar-bandar utama di Indonesia Dan sedikit terganggu dengan bunyi isi meledakan bunga api Jaa Dan yang menarik adalah Kanak-kanak dan remaja Bebas bertakdir raya Di masjid bersama-sama dengan orang tua Diani para imam, para bilan Dan para siap Masjid Tidak ada halangan dan larangan dari orang tua Tidak seperti yang terjadi di Malaysia Tapi raya dilakukan di masjid-masjid Dan surau-surau Juga di TV oleh pemimpin-pemimpin kerajaan Atau parti-parti politik tertentu Ada juga Kadang-kadang melibatkan orang awam Jadi lebih terasa di Indonesia Tidak ada bazar Ramadhan di Indonesia Bulan Ramadhan menyaksikan Peningkatan kegiatan perniagaan Dan bisnes untuk Menjana pendapatan rakyat terbawah Namun di Malaysia Ianya lebih meriah Lebih sistematis dan berfokus Pada satu lokasi strategik Ini yang disebut Sebagai bazar Ramadhan Di setiap daerah dan bandar-bandar Pasti ada sekurang-kurangnya satu bazar Ramadhan Ia adalah usaha sama Antara kerajaan tempatan Atau pemerintah kota Enggoling dia Enggoling Ini semangat Itu ada makanan untuk membuka puasa Di samping barang-barang kepenuhan lain Untuk hari raya Idul Fitri Berbeza sekali di Indonesia Tidak ada bazar Ramadhan Walaupun tidak dinafikan Ramai pendagang kaki lima Yang turun menjual barang-barang mereka Ada juga yang menjaja Di lokasi tertentu pada bulan Ramadhan Yang menjual seperti tempeh, tahuk goreng, kolak dan air minumat Di Indonesia, perniagaan di bulan Ramadhan Kurang sistematik berbanding Malaysia Dan terhad kepada makanan tertentu sahaja Yang kelima, Indonesia tidak melarang makan di siang hari Di Malaysia, menjadi sebuah kesalahan dan dosa besar Jika makan secara terbuka sepanjang bulan Ramadhan Walaubagaimanapun di Indonesia Yang tidak berkuasa Dibolehkan makan di tempat umum terbuka Kedai makan di Indonesia juga Dibuka seperti biasa Sepanjang bulan Ramadhan Cuma ditambah Atau diletakkan langsir Atau kait Supaya yang makan di dalam Tidak mengganggu penglihatan yang berkuasa di luar Yang keenam, balik kampung atau modik Ada persamaan antara Malaysia dan Indonesia Perkenaan tradisi pulang kampung Bagi warga negara Malaysia Istilah balik kampung Merupakan tradisi yang dibuat Selang beberapa hari sebelum menjelang Satu syawal Aydum Fitri Dan ianya hanya berlangsung beberapa hari Paling lama pun Satu minggu sahaja Namun berbeza di Indonesia Tradisi pulang kampung Halaman ini dikenali sebagai modik Dilakukan lebih awal Bahkan ada yang mula modik ke kampung Ketika di awal Ramadhan lagi Dan suasana modik di Indonesia Membuatkan kedai-kedai di bandar-bandar besar Seperti Jakarta, Surabaya dan Medan Akan tutup selama sekurang-kurangnya 2 hingga 3 minggu Hingga 1 bulan Yang ketujuh perbezaan pakaian Antara Malaysia dan Indonesia Di Malaysia, biasanya kaum lelaki Akan memakai pakaian tradisional baju Melayu Sementara kaum wanita Akan memakai pakaian tradisional baju kuno Sementara di Indonesia Tidak ada pakaian tertentu khusus Untuk sambutan hari raya Walaupun bagaimanapun Neliti, rumah Islam Akan memakai pakaian berwarna putih Kerana ia merupakan lampang kesucian Biasanya kaum lelaki Memakai baju kokoh Yang kelampang Solat Aydul Fitri Berbeza di Malaysia yang hanya Solat di masjid Indonesia tidak hanya Bersembah yang di masjid Kebanyakan masjid besar di bandang Akan mengadakan solat Di bandang Ataupun lapangan terbuka Ada juga bahkan Solat di jalan raya Sehinggakan Sesetengah jalan raya Di kota besar seperti Jakarta Tutup yang ke-10 Raya sebulan di Malaysia Di Malaysia Hari raya menjadi kelaziman Diraihkan sampai sebulan Wih, lama banget ya Masjid di Malaysia Lebih menjadikan cawan Sebagai tempat Untuk bernostalgia Bermain perasaan Dan firi Terutama melibatkan Orang tersayang Sebab itulah Lagu-lagu raya di Malaysia Juga lebih banyak Dan sudah turun-temurun Dimainkan Berbeza di Indonesia Lebaran meriah Hanya pada minggu-minggu pertama Setelah hidup Raya Indonesia hidup Seperti sediakala Walaupun masih banyak juga Kedai yang Yang masih tutup Karena tuan kedai Masih mudik di kampung Wah Hampir sama Dan ada juga perbedaannya Ya, terus tadi Aku lihat ada perbedaannya Itu bagian Hari raya pertama Itu orang pada Di sana pakai baju Kurung Baju Melayu Dan Indonesia itu tergantung ya Sudah pernah juga ke Karena Ya, Indonesia itu kan besar ya Jadi kayak Besar sukunya banyak Jadi berbeda-beda gitu Budayanya banyak Jadi kalau mau pakai baju kurung Gak bisa sih Karena kita aja nih Beda suku gitu Walaupun satu daerah Aku Melayu Diabatah kan gak mungkin Tapi gak ada masalah juga kan Masalah tergantung Keluarganya sih ya Kayak gimana Tapi jarang kan Orang mengharuskan Pakai baju sesuatu Kecuali mau pakai baju seragam Ya, seragam Yang kebanyakan ya Di keluarga itu adalah seragam Dan seragam itu pun bukan Mengikut baju daerah ya kan Jadi kayak Mau pakai modern oke aja Atau misalnya mau pakai batik Mau pakai Muslimah-muslimah banget Kokol gitu kan Atau kemeja Asalkan seragam Jadi lebih kebebas sih Kalau di Indonesia Dan biasanya tuh Kalau di Indonesia Tradisinya hari pertama tuh Lebih banyak ya pakai baju putih Tadi sudah dibilang juga Sedikit keliru dari adminnya Ini mungkin adminnya Orang Malaysia mungkin ya Seperti yang aku bilang tadi Indonesia itu sangat besar Jadi beda tempat tuh beda budayanya Kayak tadi Bazar Ramadan itu Agak kurang tepat Mungkin informasi yang admin dapatnya Kurang mungkin Kurang Iya Yang didapat oleh admin itu Seperti itu Cuma Emang di tiap daerah beda Contohnya di tempat kita ada kok Bazar Ramadan yang besar Besar banget Pokoknya Buru-buru lah gitu Karena kan udah mau raya Jadi apapun keperluan Takutnya nanti habis Selamat raya Jadi ya harus dibeli sebelum hari raya gitu Itu mungkin lebih keperluan raya Tapi kalau untuk seperti takjil-takjil gitu juga ada Dan juga betul Ada juga yang pedagang kaki lima juga banyak gitu Yang biasanya belum jualan Tapi tiba-tiba jualan itu ada gitu Terus di bagian mudik ya Kalau mudik emang sama ya Beda din Tadi di Malaysia akhir Ramadan Kalau di Indonesia Dari awal Ramadan itu udah ada yang mudik Kayak kita kemarin awal Ramadan mudik Mudik gitu Terus akhir Ramadan mudik lagi Jadi Tengah Ramadan kita balik ke Aktifitas awal kita Iya bener sekali Biasalah karena anak lantau Anak kuliah Nah Bener banget sih Kalau di malam takdirnya itu Indonesia ramai banget Ramai Apalagi di masjid itu bisa dari maghrib Maghrib Tengah malam Terus sampai subuh lagi itu Walaupun berganti-ganti Walaupun itu takdir tetap jalan Iya Dan itu ya gak ngikut mau di kampung Mau di kota itu ramai banget Tapi Di Malaysia tadi dibilangnya gak ada ya? Enggak semeri Indonesia Oh enggak semeri Tetap ada tanggilan Tapi orang-orang tertentu tadi ya Mungkin gak yang pakai mobil-mobil gitu-gitu Karena emang mungkin Orang Malaysia Berpandangan bahwa Lebih menjaga ketentraman Soalnya Ibu ribut kan Budaya sahur Membangunkan sahur aja gak ada di sana Kalau di Indonesia itu ada gitu Terus yang mau kita bahas terakhir adalah Tentang durasi lebaran itu sendiri Kalau di Malaysia tadi satu bulan Kalau di Indonesia itu ya paling semingguan lah itu terasanya Kalau menurut kau berapa? Bebas aja sih sebenarnya dalam sebulan itu Oke-oke aja Kalau kita masih mau berkunjung Mau berziarah ke rumah tetangga Teman-teman kerabat gitu Cuma ya kalau anak-anak jaman sekarang yang Sudah di fase Di fase apa ya? Dewasa Terus yang sering main sosmed itu Aku lihat di komen-komen itu kayak Bukannya hari raya itu cuma sampai jam 10 pagi ya Karena jujur banget ya Kalau sebagai anak cewek kan Ya udah Pagi itu pakai baju hari raya Abis selesai sholat Itu salam-salam Ya udah ganti baju aja lagi Iya Emang vibesnya itu udah beda gitu loh Kayak Udah kayak hari biasa gitu Dan juga bikin baju lebaran itu gak ada Gak tau ya mungkin Lebih ke pribadi masing-masing Mungkin juga waktu itu Karena kita masih kecil Kita masih senang Jadi semangat-semangatnya ini harus ada baju banyak 3-5 gitu kan Dan senang karena hari raya gitu Ya dulu kan Dapat duit raya gitu Banyak temennya gitu kan Namanya masih kecil ya Kalau sekarang nih temennya cuma 1-2 Bisa dihitung gitu loh Menarik sih sebenarnya Kalau ngebahas tentang lebaran itu gak habis-habisnya Iya Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe Dan tonton video kita disini Bye 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 Terima kasih.